Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo Di dalam program kita Renungan Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Senang sekali pada kesempatan ini Saya dapat kembali berbagi kebenaran Firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua Dan di dalam Renungan Firman Tuhan kesempatan ini Kita akan melihat bersama-sama Pesan Tuhan melalui Injil Matius pasalnya yang ke-10 Injil Matius pasal yang ke-10 Bapak Ibu Saudara Ada kurang lebih 42 ayat di dalamnya Ayat 1 sampai ayat 42 Saya tidak akan menyelesaikan semuanya Tapi saya akan membahasnya Membagi dalam beberapa part atau bagian video Di dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai 42 ini Di dalam terjemahan baru Alkitab kita Dibagi menjadi 4 perikop Yaitu Yesus memanggil ke-12 rasul yang pertama Yang kedua Yesus mengutus ke-12 rasul Yang ketiga yaitu penganiayaan yang akan datang Dan pengakuan Yesus Kemudian perikop yang keempat Yaitu Yesus membawa pemisahan Dan bagaimana mengikut Yesus Baik Bapak Ibu Saudara Dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Dari pasal 10 ini saya mencatat ada beberapa hal Yang dapat kita pelajari Pesan firman Tuhan kepada kita Yaitu yang pertama Perhatikan Bapak Ibu Saudara Kristus memanggil dan memperlengkapi Saya masih ingat ketika di seminari Sekitar di sekolah teologi Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang dosen Yang mengatakan bahwa Di mana Allah memanggil dan menempatkan kalian Di situ pasti Allah menyediakan Di mana Allah memanggil dan menempatkan Di situ Allah pasti menyediakan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Ungkapan ini benar Ya dan amin Matius pasal 10 ayat yang ke 1 Firman Tuhan berkata Yesus memanggil ke 12 muridnya Dan memberi kuasa kepada mereka Untuk mengusir roh-roh jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit Dan segala kelemahan Sekali lagi saya bacakan bagi kita Matius 10 ayat 1 Yesus memanggil ke 12 muridnya Dan memberi kuasa kepada mereka Untuk mengusir roh-roh jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit Dan segala kelemahan Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid ini Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pada zaman itu Ya Pada zaman itu kecanggihan teknologi medis Tidak seperti sekarang Maka Betul Bapak Ibu Saudara Bahwa Di mana Tuhan Yesus memberikan karunia Kepada murid-murid pada waktu itu Yaitu supaya mereka dapat melenyapkan segala penyakit Segala kelemahan Bahkan mereka diberikan kuasa Untuk dapat mengusir roh-roh jahat Nah kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara Dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Ketika kita menjadi orang Kristen Ketika kita dipanggil Ya untuk melayaninya Bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita sendiri melangkah Tapi Dia akan memperlengkapi kita Dengan kemampuan Supaya kita dapat terus melayani dan memuliakannya Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita berkata bahwa kita Mau menjadi pengikut Kristus yang sejati Maka percayalah kita tidak akan bermain-main dengan panggilan kita Dan kita tahu Bahwa ketika Allah memanggil kita Allah pasti akan memperlengkapi kita Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Jika Tuhan memanggil kita Tuhan juga akan memperlengkapi kita Dalam memenuhi tanggung jawab Yang dikehendakinya dari kita Dengan kata lain Kehendak Tuhan tidak mungkin Mengutus kita ke tempat Di mana kita tidak disertai anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara perhatikan Ungkapan kalimat ini Kehendak Tuhan tidak mungkin Mengutus kita ke tempat Di mana kita tidak disertai anugerah Tuhan Artinya ketika Allah memanggil kita Allah mengutus kita Allah menempatkan kita Pasti Allah akan memperlengkapi kita Sebagaimana ketika Tuhan Yesus memanggil Kedua belas murid Tuhan mengutus mereka Bukan pergi kosong Tapi Allah memperlengkapi mereka dengan kuasa Untuk mengusir roh-roh jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit Dan segala kelemahan Hari ini Bapak Ibu Saudara Ada orang yang mungkin berpikir Saya pelayanan kan harus ada fasilitas dulu Kalau fasilitas seperti ini baru saya mau melayani Kalau disediakan mobil yang bagus baru saya mau melayani Kalau saya berangkat ke satu daerah Tiket pesawat harus bisnis kelas Kita harus mendapatkan layanan VIP Baru kita mau melayani Tuhan Berbeda Bapak Ibu Saudara Tunis menjelaskan ketika dia memilih murid-murid Untuk pertama kalinya Ia membawa murid-muridnya Dan Allah memperlengkapi mereka Dengan kuasa untuk mengusir roh jahat Untuk melenyapkan sakit-penyakit Dan segala kelemahan Hari ini Tuhan membawa engkau menempatkan engkau Mungkin di dalam lingkungan pelayanan Di sebuah daerah kumuh Di desa Di kampung Atau Tuhan mengizinkan engkau melayani Di satu tempat yang engkau sendiri ditolak Tetapi perhatikanlah Bahwa ketika Tuhan memutus kita ke satu wilayah Bukan berarti bahwa Allah melepaskan tangannya Untuk tidak menolong kita Tapi justru Allah akan bertanggung jawab Memelihara Menjagai dan menolong kita Yang harus kita pastikan Bahwa kita tetap setia di dalam panggilan Dan pelayanan Percayalah Bapak Ibi Saudara Jika Tuhan memanggil kita Dia akan memperlengkapi kita Dalam memenuhi tanggung jawab panggilan Yang telah diberikannya kepada kita Sehingga kita dapat melakukan Tanggung jawab panggilan itu Sampai tuntas selesai Sesuai dengan kendak dan maunya Tuhan Artinya kendak Tuhan tidak mungkin Mengutus kita ke tempat Dimana kita tidak disertai Oleh anugerah Tuhan Yang kedua Yang kita bisa pelajari dari Matius pasal 10 ini Selain yang pertama Allah memperlengkapi Allah memanggil dan Allah pasti memperlengkapi kita Dari dalam pelayanan Yang kedua Kristus tidak menjanjikan kehidupan yang mudah Dari Matius pasal 10 ini Kita mendapatkan sebuah pesan Bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah Ketika kita mau hidup Menjawab panggilan Tuhan Mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Menjadi orang Kristen sejati Bukan berarti segala sesuatu akan mudah Yang kedua bahwa Kristus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah Menjadi duta kerajaan Allah Menjadi duta raja Adalah suatu hak istimewa Tetapi catat baik-baik Ada harga yang harus kita bayar Kalau kita perhatikan baik-baik Harga seperti apa yang harus dibayar Ketika kita ingin hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yang pertama Tuhan Yesus sendiri berkata terus terang Bahwa kita akan seperti domba Yang berada di tengah-tengah serigala Matius pasal 10 ayat 16 berkata Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular Dan tulus seperti merpati Tuhan Yesus memberitahukan kepada para pendengar Para muridnya pada waktu itu Bahwa mengikut Yesus Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan Kehidupan kita seperti domba di tengah serigala Saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa Dia berbicara langsung di depan Resiko-resiko konsekuensi ketika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yang kedua Kita mungkin bisa akan merasakan pedang aniaya Hari ini Bapak Ibu Saudara Kekristianan juga mengalami tantangan pergumulan di belahan bumi yang lain Kalau Bapak Ibu Saudara bisa membeli buku The Voice of Martyr Bapak Ibu Saudara bisa melihat Bagaimana pengorbanan para rasul sampai abad 20 Kematian itu dicatat disitu sebagai martir orang-orang Kristen Karena iman mereka kepada Tuhan Dan itu telah didumbuatkan Alkitab Bahwa ada orang Kristen yang pada akhirnya mereka bisa merasakan pedang Seperti Matius Pasal 10 ayat 34-36 Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya Tuhanus ingin mengatakan bahwa dia datang membawa pemisahan Betul Bapak Ibu Saudara Ketika kita sendiri yang bertobat di dalam rumah Bisa saja seisi rumah itu akan memusuhi kita Di ayat 37-39 dari Matius Pasal 10 Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan Lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Tunis menjelaskan Bahwa dalam mengikuti Tuhan Kita harus siap adanya Sangkal diri Mematikan keegoesan kita Memikul salib Dan barulah kita bisa mengikut Kristus Bagaimana hari ini dengan kehidupan Kristen kita Jujur Bapak Ibu Saudara Ketika sejak saya SMA Saya punya teman-teman Beberapa yang kami punya kasih Mula-mula semangat pelayanan Tapi terakhir mereka hilang di dalam Perjalanan iman yang ada Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah Ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan Tuhan menggambarkan kita seperti domba Di tengah serigala Tuhan menggambarkan kita juga Yaitu akan merasakan pedang Bahkan ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Bisa saja orang-orang seisi rumah Akan membenci kita Ketika mereka juga belum bertobat Mereka tidak mengerti panggilan iman Kristen Tuhan juga berkata bahwa Kita akan disebut sebagai pengikut Kristus Kalau kita bisa sangka diri Dan siap memikul salib Suatu penggambaran penderitaan Kalau orang Kristen hadapi Halami begini Bapak Ibu Pahami kebenaran ini Maka begitu kita dalam pelayanan Baik kita bentuk vokal grup Paduan suara Persekutuan doa gereja Kita tidak akan mundur Hanya karena tersinggung Hanya karena apalagi galau Ya tidak diperhatikan Saudara Anda jadi Kristen kanak-kanak Kalau Anda berhenti ikut vokal grup Paduan suara Hanya karena masalah reme-temeh seperti itu Kalau kita menyadari hal ini Kita tidak akan mundur dan lari Dari panggilan Tuhan Dari pelayanan Apalagi sampai murtad dan meninggalkan Tuhan Karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang muda Ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Dia Bahkan Bapak Ibu Saudara dikasih Dan diberkati oleh Tuhan Tuhan Yesus sendiri berkata Bahwa dunia membenci kita Pengikut Kristus Karena mereka telah membenci Kristus terlebih dahulu Di dalam Matius Pasal yang ke-10 Ayat 25 24 sampai 25 Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Atau seorang hamba daripada tuannya Cukuplah bagi seorang murid Jika ia menjadi sama seperti gurunya Dan bagi seorang hamba Jika ia menjadi sama seperti tuannya Jika Tuhan rumah tersebut Belsebul Apalagi seisi rumahnya Artinya Kalau Yesus sendiri saja Mengalami aniaya Yesus ditolak Maka kita sebagai pengikut Kristus juga Pasti akan mengalami tantangan Ujian dan penderitaan Kebenaran ini akan membuat kita Tetap bertahan ketika ikut Tuhan Kita tidak akan Ah saya dicuekin Ah saya tidak dihargai Ya sudah lah Saya datang disini Saya beribadah Saya ikut vokal grup Saya ikut paduan suara Karena saya menyadari Ini panggilan Tuhan Saya melayani di gereja Bukan karena Oh supaya saya kena star syndrome Pengen tampil di depan Begitu tidak tampil di depan Saya mundur dari pelayanan saja Pak pendeta tidak perhatikan Iya kan Saya Bukan ini bukan ajang cari bakat Kita melayani Tuhan Beri yang terbaik untuk Tuhan Tidak mau dievaluasi Tersinggung tinggalkan pelayanan Anda tidak menjadi orang dewasa Kita belum menghadapi pedang Belum sampai berdarah-darah Anda akan menjadi orang Kristen Jemen Yang hanya sebatas bermain di area perasaan Tapi tanpa otak logika Mengerti firman Tuhan Dan engkau memahami Bahwa Yesus sendiri berkata Bahwa dalam mengikuti Tuhan Ketika kita mau sungguh-sungguh Justru ada berbagai macam tantangan Bukan menjalani hidup dengan mudah Kenapa kita mengalami tantangan kesulitan Karena Yesus pun Dibenci oleh dunia Maka ketika kita mau sungguh-sungguh Mengikut Kristus Maka dunia akan membenci kita Bahkan dalam Filipi 3 ayat 10 juga menjelaskan Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia Mengenal Kristus Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa Dengan dia dalam kematiannya Sekali lagi Rasul Paulus ingatkan jemaat di Filipi Ya Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 Yang ku kehendaki Ialah mengenal Kristus Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan Dalam penderitaannya Perhatikan ini Persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Kalau hari ini engkau mengalami penderitaan Karena Kristus Bersyukurlah Bahwa engkau sedang belajar Mengenal dia Dan Dan juga persekutuan Di dalam penderitaan Kalau hari ini kita belum sampai Menghadapi pedang Belum sampai mencucurkan darah Hanya baru sampai area tersinggung Aduh Kita menjadi Kristen kanak-kanak Oh saya mundur saja dari pelayanan Nanti pelayanan ini Tidak akan maju berkembang Karena saya dulu Bawa pelayanan ini maju Catat baik-baik Kau keluar Tuhan akan ganti orang lain Catat baik-baik Tuhan akan kasih geser kau Tuhan akan ganti orang lain Dan engkau akan lihat Itu pekerjaan Tuhan Tuhan tidak akan biarkan Catat baik-baik ini Bapak-Ibu Saudara Allah tidak akan pernah membiarkan Pekerjaannya dihancurkan oleh tangan manusia Dengar baik-baik ini Allah sekali-kali tidak akan membiarkan Pekerjaan Tuhan itu Hancur oleh tangan manusia Tuhan Tangan Tuhan terbuka Untuk siapa saja yang mau datang melayani Tapi begitu Anda sombong dan angku Anda mencari kesempatan Keuntungan di dalam pelayanan tersebut Maka jujur Engkau merasa diri paling penting Paling hebat Engkau berkata Oh saya keluar Nanti itu pelayanan tidak akan berkembang Catat baik-baik Nanti sungguh-sungguh Tuhan keluarkan engkau Dan Tuhan ganti orang lain Yang tidak kau pikirkan Dan pelayanan itu akan diberkati Tuhan Dan Alkitab memang mencatat Tidak akan Allah membiarkan Bapak saudara Pekerjaan Tuhan itu Hancur oleh tangan manusia Namanya pekerjaan Tuhan Tuhan pasti akan memelihara Karya Kristus tetap berjalan Pengorbanan Kristus di atas kayu salib jalan Sekalipun Judas Iskariot mengkhianatinya Sekalipun para imam Yahudi Ali Taurat Farisi Mereka berupaya untuk membunuh Kristus Tapi apakah justru Rencana keselamatan Allah tidak terjadi Justru Rencana Allah tetap terjadi Tidak bisa digagalkan Pekerjaan dan Rencana daripada Tuhan Maka kalau kita melayani Anda melayani Tuhan Engkau yakini panggilan Tuhan Penderitaan bukan menjadi penghalang Karena engkau sudah mengingat Apa yang Tuhan Yesus katakan Dalam Matius pasal 10 Jadi bapak ibu saudara Pada kesempatan ini kita belajar Dua hal dari Matius pasal 10 Kalau engkau dipanggil oleh Tuhan Untuk melayani Percayalah Allah pasti memperlengkapimu Sebagaimana 12 murid dipanggil Allah memperlengkapi mereka dengan kuasa Yang kedua Bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan Kehidupan yang mudah Kita harus Kadang-kadang sangkal diri Pikul salib Penderitaan Kita akan menghadapi pedang Ya Dan bahkan Tuhan Yesus menggambarkan kita Seperti domba yang diutus Di tengah-tengah serigala Sekalipun ada tantangan Penderitaan Marilah kita tetap setia Kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus sendiri Sudah mengatakannya Dan Tuhan Yesus berkata Dunia akan membenci engkau Karena dunia terlebih dahulu Telah membenci aku Maka marilah kita menjadi Hamba Tuhan yang tetap setia Ada tantangan pergumulan Kita ingat Apa yang sudah Tunis katakan Di dalam Matius pasal 10 ini Sehingga kita menjadi Pribadi-pribadi Yang kuat di dalam Tuhan Dan melalui kehidupan kita Nama Tuhan dipuji Dan dipermulihakan Tunis memberkati kita Bapak-bapak saudara Shalom Terima kasih telah menonton